Jadi Allah itu menyindir begini, batu aja yang kamu lihat keras, itu menjadi lembut untuk taat kepada Allah. Kenapa hatimu yang tidak terbuat dari batu, lebih keras daripada batu? Nah, jadi maaf. Biasanya, yang suka nyoal orang-orang baik, suka menyoal risalah keislaman, suka menyoal Quran, suka menyoal hadis, biasanya cuma ada dua golongan. Kalau bukan golongan kafirin yang disebutkan sifatnya, karena gak semua kafirin nanti ya bersifat begini, tapi sifatnya disebutkan itu. Atau yang kedua, maaf. Walah dijarah dan bebatuan. Batu di situ apa maksudnya? Apa semua batu masuk neraka jahannam? Tidak. Ada batu yang bertasbih kepada Allah. Di Al-Baqarah ayat 74, kita masih 24 ya, sabar 50 ayat lagi itu. Al-Baqarah ayat 74, paling kanan di pertengahan. Ada? Ayuh, ayuh, buka dulu, buka dulu. Ada? Thumma qasat, ada? Thumma qasat qudubukum min ba'ni thalika fahiyakal hijarati awa asyaddu. Wa inna minal hijarati lama? Eh? Wa inna minal hijarati lama? Ha? Baik. Jadi ada dari batu itu yang dia khusyuh beribadah kepada Allah. Ada yang diperintahkan untuk jatuh-jatuh. Diperintahkan untuk mengeluarkan air, keluar air dengan izin Allah. Jadi Allah itu menyindir begini, batu aja yang kamu lihat keras, itu menjadi lembut untuk taat kepada Allah. Kenapa hatimu yang tidak terbuat dari batu, lebih keras daripada batu? Jadi ada batu yang taat kepada Allah. Jadi yang dimaksud batu disini apa? Batu-batu yang digunakan oleh orang-orang yang ingkar sebagai benda-benda yang dipertuhankan. Itu maksudnya. Jadi dulu ada patung-patung yang dibuat dari batu. Bahasa Arabnya wasan. Jama'anya awthan. Awthan itu tiga kali disebutkan dalam Al-Quran. Catat-catat-catat. Satu, Quran surah 22 Al-Hajj. Ayat 30. Catat aja dulu. Quran surah 22 Al-Hajj. Ayat 30. Dua, Quran surah Al-Ankabut. Surah 29. Ayat 17. Saya ulang. Quran surah 22 Al-Hajj. Ayat 30. Di akhir ayatnya. Kedua, Quran surah ke-29 Al-Ankabut. Ayat 17. Di pembuka ayat. Dan ketiga, Quran surah Al-Ankabut juga. Surah ke-29. Ayat 25. Tiga kali disebutkan kata awthan. Jama' dari kata wasan. Awthan. Gini. Awthan. Bukan autan. Awthan. Sa. Jama' dari kata wasanun. Waw-sa-nun. Artinya patung yang dibuat dari batu. Jadi zaman itu banyak patung-patungnya dibuat dari batu. Kalau dari kayu, umumnya disebut dengan sonam. Sonamun. Sod, nun, mim. Jama'nya osnan. Nah itu ya. Bedanya awthan dengan osnan. Tapi kenapa disebut dengan batu? Karena boleh jadi setiap generasi punya bentuk batu beda-beda tapi dipertuhankan. Substansinya sama. Kalau dulu kan latah, mawat, hubah, dan sebagainya. Sekarang mungkin beda-beda. Batu akik dipertuhankan. Ini bisa memberikan hasilat luar biasa. Nunjuk, bis besar saja. Bisa berhenti. Berhenti, bis. Padahal tanpa batu saja, begini sudah berhenti. Jadi apa saja tuh? Kadang bentuknya bisa beda-beda. Jadi maksudnya apa? Benda-benda logam, benda-benda apapun yang dipertuhankan, itu akan ditunjukkan oleh Allah di hari kiamat. Jadikan bahan bakar meraka yang paling dalam untuk memberikan kesan tahkir. Kata Allah, kalau ini memang Tuhan kalian, nih Tuhan kalian aku tenggelamkan di dasar meraka yang paling dalam. Yang selama ini kalian tertuhankan. Untuk menunjukkan kesalahan yang paling dalam dan menghinakan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dilakukan saat berkehidupan di dunia. Paham? Untuk siapa itu disiapkan? U'iddatzlil kafirin. Bagi orang-orang ingkar. Siapa ingkar di sini? Nanti dua golongan. Orang-orang yang ingkar keyakinan dan ingkar perilaku plus orang munafir. Jadi maaf. Biasanya yang suka nyoal orang-orang baik, suka menyoal risalah keislaman, suka menyoal Quran, suka menyoal hadis, biasanya cuma ada dua golongan. Kalau bukan golongan kafirin yang disebutkan sifatnya, karena enggak semua kafirin nanti ya bersifat begini, tapi sifat yang disebutkan itu. Atau yang kedua, maaf, monafik. Jadi kalau ada orang melecehkan orang Islam sendiri, padahal mengaku Muslim juga, melecehkan ajaran Islam dan sebagainya, nah ini masuk dalam kategori ancaman ini. Tapi juga masuk dalam peringatan Allah, dengan sayangnya Allah meminta dia taubat sebelum wafat. Makanya oleh kita bantu dalam tahajud, supaya dia dapat hidayah, supaya taubat. Kadang-kadang oleh Allah itu diberikan peristiwa yang mengajak dia, atau mengarahkan dia untuk taubat itu. Mungkin nyoal sifulan enggak apa-apa, nyoal ini enggak apa-apa, tiba-tiba nyoal yang lain, rame ini, menuntut dia untuk datang, klarifikasi, minta maaf, macam-macam, arahnya taubat. Taubat enggak? Kalau sampai ke ujung itu enggak taubat juga, nah itu ancamannya tinggi. Jangan dipotong sampai sini ya kalimat saya ya, jadi itu umum sifatnya. Jadi ini poin gambarannya. Jelas ya? Faham?